Garansi uang kembali jika bahan yang kami gunakan tidak sesuai dengan bahan yang sudah dipilih oleh Sabah Klasik One. Jadi Sabah Klasik One gak perlu khawatir ya, jika ingin memodifikasi interior mobil kesayangannya di workshop Klasik One Specialist Interior ini. Nah Sabah Klasik One bisa dilihatkan disini tampilannya terlihat sangat sporty. Karena disini tim Klasik One menggunakan motif jahitan sporty X. Disini bisa kita lihat tampilannya benar-benar sporty banget nih. Mulai dari pemilihan motif jahitannya sporty X, lalu perpaduan warna antara warna hitam dan warna orange ini benar-benar terlihat sangat ciamik. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya, kalau loncengnya gak ada pakai saja sarung, pasti ketemu loncengnya. Ya, Klasik One. Buat Sabah Klasik One yang lagi nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum Wr Wb. Halo Sabah Klasik One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasik One Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Oke Sabah Klasik One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat Sabah Klasik One yang belum subscribe, jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya. Agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke Sabah Klasik One, seperti biasa di workshop Klasik One Specialist Interior. Dan seperti biasa juga, pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Klasik One. Nah Sabah Klasik One, untuk di video kali ini, yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Honda Brio RS yang ada di samping aku ini. Nah Sabah Klasik One, jadi mobil Honda Brio RS ini merupakan salah satu mobil favoritnya anak muda, khususnya kaum bilenial. Karena memang bisa kita lihat ya, untuk tampilannya ini terlihat sangat modern dan sangat sporty. Nah kira-kira untuk modifikasi pada interior mobil Honda Brio RS kali ini seperti apa ya? Pasti penasaran kan? Yaudah, supaya kalian semua gak penasaran, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Terima kasih telah menonton! Oke Sabah Klasik One, sekarang aku sudah berada di dalam mobil Honda Brio RS yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Klasik One. Nah Sabah Klasik One bisa dilihat kan disini tampilannya terlihat sangat sporty. Karena disini tim Klasik One menggunakan motif jahitan sporty X yang disesuaikan dengan request dari pemilik mobil Honda Brio RS ini. Oke Sabah Klasik One, nah bisa dilihat untuk bagian joknya disini tim Klasik One menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam. Nah jadi buat Sabah Klasik One yang masih bertanya-tanya apa sih perbedaannya bahan sintetis biasa dengan bahan sintetis premium pastinya banyak sekali perbedaannya. Mulai dari teksturnya, bahan sintetis premium ini teksturnya lebih halus, lebih lembut dan juga lebih lentur. Dan yang pastinya bisa kita lihat tampilannya terlihat lebih mewah daripada bahan sintetis biasa. Nah selain itu Sabah Klasik One, bahan sintetis ini juga sangat mudah sekali untuk dibersihkan dan juga lebih mudah perawatannya. Jadi jika tertumpah makanan, minuman, serta terkena kotoran cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah, maka jok mobil dengan bahan sintetis premium seperti ini akan bersih kembali. Oke Sabah Klasik One, kita lihat sama-sama di sini dikombinasikan dengan bahan karbon, nah di mana bahan karbon ini akan memberikan kesan sporty pada modifikasi interior mobil. Lalu dikombinasikan dengan list berwarna orange dan juga terdapat list peping berwarna orange dan dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna orange. Nah Sabah Klasik One, karena memang konsep modifikasinya ini adalah sporty, di sini bisa kita lihat tampilannya benar-benar sporty banget nih, mulai dari pemilihan motif jahitannya, sporty X, lalu perpaduan warna antara warna hitam dan warna orange ini benar-benar terlihat sangat ciamik. Nah jadi Sabah Klasik One nih khususnya bagi kaum milenial yang hobi memodifikasi interior mobil, langsung aja datang ke workshop Klasik One spesialis interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayu nomor 26, Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Sabah Klasik One bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasik One untuk menentukan konsep dan motif jahitan apa yang akan digunakan, karena pastinya tim Klasik One akan memberikan solusi yang terbaik buat Sabah Klasik One. Oke Sabah Klasik One, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel Youtube Klasik One Interior, karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru, seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sabah Klasik One. Oke, buat Sabah Klasik One yang tertarik ingin menggunakan motif jahitan seperti mobil Honda Brio RS ini, Sabah Klasik One langsung aja share link video ini ke tim Klasik One, atau Sabah Klasik One bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini, tinggal di follow aja lalu dikepoin, karena disitu banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil, yang bisa menjadi bahan referensi buat Sabah Klasik One yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi Sabah Klasik One yang tidak bisa langsung datang ke workshop Klasik One spesialis interior ini, karena kesibukan masing-masing, Sabah Klasik One nggak perlu khawatir, karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service, dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim Klasik One akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Jadi, Sabah Klasik One jangan lupa ya, selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasik One interior spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengar video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasik One? Klasik One berkelas karena kualitas. Terima kasih telah menonton!